Oke, Bapak-Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Mahlis, saya dari Bekasi. Pengalaman saya 12 tahun bekerja di perusahaan Jepang, di National Panasonic. Jadi, sudah sangat maaf umi sekali bagaimana namanya produk dari Jepang. Awal mula, saya bergabung di Natri Plus ini untuk mencari kesehatan kesembuhan istri saya. Istri saya umur sekitar 38 tahun, waktu setelah lahir anak keempat, itu baru terdeteksi punya thalassemia. Thalassemia, itu saya sudah bawa ke dokter spesialis darah sampai ke profesor darah, saking ingin memastikannya, dan positif memang thalassemia. Jadi, HB-nya itu selalu rendah, paling tinggi 7, Bapak-Ibu. Wanita itu HB normal 10 sampai 12. Ini 7 bahkan sampai sempat 6. Jadi, di rumah itu sudah tidak bisa ngapain-ngapain, bergerak sedikit, sudah lemas. Segala macam usaha sudah kami jalani, searching, browsing di internet, di Google, saran dari sana sini, sana sini, makan ini, makan itu, pokoknya kita jalanin lah. Tapi ya itulah, pertama tidak praktis, kedua tidak efisien, yang ketiga ya bosenan, kadang harus mengolah dulu, bikin jus ini, jus itu, segala macamnya lah. Akhirnya, ada yang memperkenalkan dengan produk Es Lutena, Karena, waktu lalu harganya masih 1,6. Jadi, tahunnya 1,250. Saat itu, tahun 2011, saya masih ingat. Sebelumnya, karena dari thalassemia itu, istri saya jadi harus transfusi darah. Karena HB-nya rendah, itu harus transfusi darah, Bapak-Ibu sekalian. Rutin. Setiap 1 bulan dan 2 bulan sekali, pasti selalu transfusi darah. Minimal menghabiskan 3 kantong darah. Saya masih ingat betul, saat itu 1 kantong darah itu di rumah sakit harganya 500 ribu. 3 kantong 1,5 itu baru darahnya tok, belum diokter, obat, alat, okos, makan, segala macamnya. Rata-rata habis 2,5 sampai 3 juta setiap bulan. Itu berjalan hampir setahun setengah, Bapak-Ibu sekalian. Terasa sekali. Saya masih karyawan, waktu laluin Pak Tosolonek. Ya, bulanannya sekian, kita harus dikeluarkan sekian. Itu kalau ibaratnya, di rumah itu kompor ke satu dan dua tukus, satu harus kita matikan. Jadi kita fokuskan cuma satu tukus saja. Karena satu itu memang khusus untuk proses transfusi darah istri saya. Kemudian ada yang memperkenalkan Lutena. Saya tanya, Lutena dari mana? Dari Cepak. Cepak, oke. Pertama yang saya tanyakan, sertifikatnya mana? Saya dijambarkan ini, sertifikatnya diperlihatkan. Saya sempat ikut seminarnya yang pertama kali di Harapan Indah, di Bumbu Desa. Wah, begitu sepertinya tadi di 8000 Uni, sertifikatnya, ya, progres luten dan demikian banyaknya, saya mengatakan, Oke, saya setuju. Kenapa? 12 tahun pengalaman saya di pusat Panasonic, di pusat Jepang itu, masalah sertifikat itu very, very, jadi perhatian penuh lah. Karena ketika kita mau mengekspor produk, itu harus ada sertifikat. Kita masuk ke Amerika, Amerika punya standar sertifikat sendiri harus kita penuhi. Mau ekspor ke Eropa, dia punya standar sertifikat sendiri, itu harus dipenuhi. Jadi begitu pertanyaan saya, pertama sertifikatnya apa? Mana sertifikat produknya? Minimal ISO saja, itu saya sudah hormat. Nah, ternyata betul lutenah memiliki sertifikat ISO, bahkan sertifikat yang lainnya. Kita beri opos untuk produk SDM. Dan Bapak Ibu, yang kedua, selain trafusi darah, itu istri saya juga punya keluhan migrennya rutin. Migren, hambenya, kemudian karena hambenya rendah, itu selalu sesak nafas. Kenapa ada asmolnya? Kalau boleh hal, setelah satu tahun setengah berjalan trafusi darah, dan kami mencoba untuk gas lutenah, dan saat itu masih menjadi konsumento. Karena biasa, kebanyak orang masih ingin mencoba, ingin cari tahu dulu, ingin merasakan dulu. Dan Alhamdulillah, botol pertama istri saya minum, itu badannya terasa enteng. Saya ajak, untuk perfusi darah, istri saya tidak mau. Nanti aja akhirnya badannya akan enakan. Botol kedua, migrennya dia sudah lupa selalu migren. Ambeya-nya juga sudah tidak muncul-muncul lagi. Dan botol ketiga, botol ketiga, itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, karena begitu konsumsi dari botol pertama, mensnya itu berbeda. Lebih banyak, keluar darahnya, dan setelah konsumsi di botol ketiga, itu keluar cairan sangat kental sekali. Kalau wanita punya apa ya, kista atau apalah begitu ya. Itu juga pernah dikeluar. Istri saya kaget. Karena selama ini tidak terjadi reaksi kalau itu ada kista. Waktu lalu, di Bumbu Desa sempat konsultasi, sempat diskusi sama Kibu Suli. Saya masih ingat, jadi Ibu Sholat setelah sholat juru. Sampai saya sempat mengatakan, aduh, ini cairan 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 samping ini. Bahaya ini apa ini? Tapi setelah dikonsultasikan, bahkan jangan putus, lanjutkan. Jangan putus, lanjutkan. Dan ternyata setelah itu, sampai tahun ini, sampai sekarang ini, 2016, dari 2012 sampai 2016 ini, setelah konsumsi di ternah, Alhamdulillah tidak lagi terkonsumsi darah. Alhamdulillah. 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 Terakhirnya, saya buat antara konsumsi darah, minima tiga kartu darah Bapak Ibu Sekarang. Dan sampai saat ini, Alhamdulillah sudah berhenti terampusi darahnya. Kemudian, migrennya hilang, ambilnya hilang, sesak nafasnya juga, Alhamdulillah. Dan yang terbesar lagi, kenikmatan yang kami rasakan, ternyata memang, selain efek sarki yang kami dapatkan, istri saya, saya ajak untuk jadi member duluan, yang dijalankan bisnisnya, karena ini banyak mayoritas, ibu rumah tangga. Alhamdulillah, dari yang semula, sering ada di tempat tidur, begitu menjalankan bisnisnya dengan serius, itu sudah berapa kali, ikut jalan-jalan sama ibu-ibu leader kita, ikut umroh, ke Jepang, ke Dubai. Nah, begitu, istri saya sudah mulai jalan-jalan loh, kok istri jalan-jalan, saya malah cuma ngantar sampai bandara aja, itulah saya yang diprotes oleh Pak Cik Sugianto. Pak Mulit, jangan sampai cuma sekedar jadi pengantar istri saja, dia bilang gini-gini. Mudah-mudahan, yang trip nanti, berumur ke Taiwan, insya Allah bisa bareng ke sana, ya, mudah-mudahan. Dan ke Singapura, bareng-bareng waktu lalu, ke Taiwan juga sempat kita trip bareng-bareng, ya. Dan, kenikmatan terbesar saat ini, Alhamdulillah, di usia yang ke-44 tahun, ya, kemarin, ya, kami dikaruniakan lagi, satu tambahan anak. Jadi, Bapak-Ibu, segera, selain efek samping, memang efek depannya luar biasa. Jadi, di usia 44 tahun, Alhamdulillah, ya, ternyata, ya, itu lah, kesuburan itu, memang betul-betul terjaga, karena ada, orusnya serai generasi selanjutnya, dalam tubuh kita. Sekarang, insya Allah, bulan besok, Oktober itu, sudah satu tahun. Tadi saya mau bawa, tapi karena masih rapat urusannya, ya, insya Allah, mungkin, next seminar, akan saya ajak, untuk selesai-selam, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.